bismillahirrohmanirrohim kita pilih di seluruh dunia katolik yang punya yang kanonisasi mereka gak mengerti sejarah kalau cuman bisa mengambil dari jemaat jangan deh yang tulis itu para rasul dan disalin oleh jemaat-jemaat jadi kalau cuman datang pungut itu jangan mengaku-mengaku deh kalau cuman datang pungut dari jemaat kemudian dibukukan di jilid jadi jangan terlalu over claim lah eh kamu manusia terkutuk eh jakurung kamu kan katolik tapi keluar kamu dari katolik jakurung manusia biadab kamu kan dari katolik dulu tapi kamu keluar bagaimana kamu sekarang kembuan kenapa kamu keluar dari katolik kalau memang itu bisa kau rasakan bisa kau makna kamu kan bukan katolik lagi sekarang tapi awal muda di katolik kau manusia laknak jangan pakai Yesus kau jangan pakai Yesus kalau bicara jangan pakai Yesus kamu siapa berdasarkan apa kamu datang bicara kamu pakai aja Tuhan-Tuhan agama lain iya jadi kenapa kamu mengaku Kristen kamu sementara Yesus Piptid yang kamu katakan tadi manusia terkutuk manusia comberan itulah saya heran juga Pak kembuan nih kadang-kadang 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 setelah kalian mengerti tapi berusaha tidak mengerti bukan tapi kau salah nasinya masa kau bilang Tuhan Yesus agamanya tidak katolik ID Petrus benar ID Petrus benar ID Petrus di diktorni benar yang punya kata-kata jadi apa sebabnya kamu eh Jakoro kenapa sebabnya kamu keluar dari katolik ini kamu kan keluar dari katolik jangan serang pribadi jangan serang pribadi kamu kan muncul itu yang diatakan kamu bangunnya itu si rap Nabi Palsu selama yang keluar dari katolik itu yang diatakan kamu yang katakan tadi aduh kau ini macam itu adalah piptik kamu katakan tadi Yesus piptik tapi kamu keluar dari katolik sekarang posisimu dimana oh si rawung si kemuluan si pemegangkuan itu dia ini dia bilang dia yang pegang kunci kerajaan sorga jadi dia anaknya bapak kalau manusia terkutuk manusia terkutuk kau manusia terkutuk kamu mengatakan Yesus piptik di Alkitab tapi kamu mengurasi di dalam Alkitab manusia terkutuk kamu manusia terkutuk tidak bermorang kamu sebenarnya bisa dipencarakan kamu bisa dipencarakan kamu kamu mengatakan kita piptik kita laporin polisi aja yuk si kembuannya biar dimasukin penjara kalau kalian mau bikin laporan silahkan saya enggak mau bikin laporan yang mau merasa ke sini mau bikin laporan kita pakai dahli oke kita namanya menurut kepada tema apakah teman-teman diseluar katolik itu mempercayai bahwa Yesus itu agamanya katolik tidak tidak katolik di sampingmu yang namanya Petrus itu yang namanya Petrus itu katolik 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 udah mau bangkrut oh Yesus itu agamanya protestanya jualnya cuma 6 juta doang di Indonesia nggak bisa berkembang susu Tuhan Petrus agama katolik katolik yang bikin katolik tapi jangan salah dia sudah invest loh dia sudah invest di Kalimantan loh ada mau dibangun kompleks perumahan ibadah yang paling besar itu gereja katolik loh dia udah invest ya memang kalau katolik memang di Kalimantan gede nanti dana saya cair mau saya sapu bersih mau pindahkan kalau bisa lu nggak ada tanah di sana bang oke ya siapa bilang kacau kau sekarang nah tanah lu mana disitu sudah ada blueprintnya tuh Pak Menjadikan kan seorang katolik masih sama Prabowo tanahnya paling gede amal tanah di situ tanah tapi maksudnya tanah lu dimana itu masalahnya lu mau cari tanah dimana Yesus agamanya protestan gitu itu kan kau yang bilang bukan kami kau kan yang bilang kan Tuan Yesus agamanya katolik sekarang kau sehingga protestan lagi aduh memang terlalu bodoh yang bodoh itu kau yang tidak mengerti dari mana seperti begitu begini kalau kata Yesus beragama katolik pergi jilat pantai kalau enggak gini aja deh si romo patris suruh ketemu gue di Jakarta deh yang paling seram di setuju bahwa kato agama katolik silakan bernasak narasi saya bernarasi saya bernarasi saya bernarasi saya bernarasi tapi diam ya kenapa saya katakan bahwa kalau Yesus setahat agama katolik karena yang bikin alkitab pertama-tama di bumi ini adalah orang katolik kanonisasi itu tidak dibikin buku ya kan jadi anda harus ingat bahwa yang diakui internasional adalah alkitab itu adalah katolik yang kasih masuk kata Yesus itu adalah katolik anda mau ributin katolik anda enggak mengerti enggak bisa kenapa dia punya hak kalau itu hak trademark atau hak cipta itu katolik punya yang protestan battle dan segala macam one is true tunggal enggak punya prestasi cuma mengekor kenapa Martin Luther tidak apa protes itu nama itu kalau memang itu kenapa dan jadi anda harus bertanya dong be smart oke jangan di counter ya statement dari Pak kembuan tetapi Pak statement setuju apa tidak gitu aja dengan alasannya silahkan ya kalau saya memang tidak setuju Yesus itu beragama katolik karena Yesus itu adalah Tuhan dia datang menyelamatkan umat manusia dan setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Tuhan adalah jemaatnya atau orang-orang perkumpulan jemaatnya jadi katolik itu adalah sifat semua orang yang percaya kepada Yesus adalah secara universal disebut katolik tapi bukan katolik itu adalah nama sebuah institusi gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus kalau institusi pertanyaan saya sejak kapan Yesus berlayar dari Palestina menuju Eropa dan melantik paus sebagai pemimpin institusi gereja katolik di Roma itu tidak ada omong kosong Petrus penyesat iblis penjilat pantat Patris Allegro terima kasih waktu saya habis sudah kan alasannya apa Petrus anda kata Petrus anda katakan tadi agama di jaman Yesus tidak ada memang belum agama dan Yesus bukan agama katolik Yesus bukan membawa agama menelamatkan manusia dari dosa orang Kristen dan Tioke menjadi alambang satu pengikut Kristus itu jadi dibawakan menjadi Kristen pengikut Yesus kalau kamu katakan jadi Yesus itu katolik dasar dari mana katolik ada baru berada menembak Tuhan dengan secara dengan secara kumpulan mulai tahun 331 tahun 335 resmi dia kerjasama dengan Konstantin mulai orang beribadah pada hari Minggu tahun 331 di dunia ini yang beribadah pada hari Minggu itu dari katolik diresmikan tahun 335 secara cari tidak pernah orang berhari Minggu sebelumnya biar kamu tahu secara katolik oke kalau memang katolik itu hebat ya kenapa jumlah katolik tetap minoritas sudah lama sudah menguasai mayoritas di Indonesia bukan katolik itu orang-orang karismatik jadi tidak usah kita menceritakan masa lalu kami hebat memang kalian gereja besar di masa lalu tapi untuk zaman sekarang kalian hanya tinggal kerangka kalian bukan siapa-siapa ya tidak usah banyak ngomong muslim ayo sikat apalagi dulu saya harapkan begini buat prosesan-prosesan jewo-jewo enggak jelasin begini saya jelasin tolong atitudenya ya sebut jangan bawa-bawa muslim loh ya tadi bang lupa dulu belum ada alkitab alkitab itu dikanon oleh orang katolik kalau katolik taruh ayat sesat disitu orang prosesan pasti baca itu jelas tidak ada yang bisa membantai kami tanpa alkitab kami mengenal Yesus karena Yesus sendiri yang mendirikan gereja keseluruhan untuk umat manusia yaitu gereja katolik yang universal bukan prosesan bukan karismatik enggak jelas kayak kalian-kalian ini seperti itu Luther hanya mencuri alkitab tidak mencuri Yesus makanya tafsir-tafsir sembaran mati enggak jelas ya keterangannya itu karena apa ya karena sentimen mungkin Luther-luther segala macam katolik dia meninggikan katolik lebih daripada meninggikan Tuhan dan firmannya dan ketentuannya saya bilang Bang Petrus ya saya enggak ngomong tentang denom lain ya ya Yesus itu sudah ada sejak kekekalan siapa yang enggak tahu ya kan tapi dia meninggikan gereja gitu lebih daripada Tuhannya malah Tuhannya dibilang beragama katolik itu kan lucu begitu sangkin katoliknya itu saya ngomong Bang Petrus ya bukan orang katolik jangan salah loh dia mengangkat-ngangkat enggak tahu bagaimana begitu ya itulah ketentuannya dia lebih ikut pada romo-romo bapak-bapak zaman dulu gitu bapak moyang mungkin dan ngajarin jadi saya tidak setuju ya dengan pernyataan Petrus bahwa Tuhan Yesus itu beragama katolik itu yang pertama dan Petrus saya sudah bilang sekali lagi bahwa kau harus buktikan di dalam dalil yang tertutupi di dalam Alkitab bahwa pada saat itu sudah Tuhan Yesus itu menderikan agama katolik supaya kau tahu Tuhan Yesus mengajar di dalam sinagog dalam baik Allah itu itu Tuhan Yesus buka kitab Taurat supaya kau tahu Tuhan Yesus mengajar Tuhan Yesus baca itu buka kitab Musa ya jadi kalau kau mau klaim itu katolik yang punya Alkitab aduh nanti kau dapat tertahu dari Yahudi saya kasih tahu kau ya jadi begitu Tuhan Yesus itu mengajarkan semua tentang Taurat ya jadi kau jangan terlalu over claim lah dari mana saya kasih tahu kau jadi kau jangan terlalu over claim kau mau jadi seles agama aduh salah tempat disini bukan tempat untuk jualan bro gereja universal tidak ada gereja gereja lain kalau ada gereja lain itu artinya ada asli dan ada tawe ya termasuk protestan dan lain-lain itu kawenya lah gereja yang sesungguhnya itu apa gereja katolik itu udah jelas itu udah jelas dari mana kitab suci kalian yang kalian mengklaim bahwasannya kalian kristen juga dari mana ya dari katolik siapa yang buat kitab suci ya katolik bapak-bapak gereja katolik siapa yang mengatakan anda-anda semua itu kristen tidak ada tidak ada yang mengakui anda itu kristen justru anda yang mengaku diri sendiri itu kristen kristen yang sesungguhnya itu ya silahkan pak kembuan jadi sekali lagi ini mencerdaskan dan ID Petrus luar biasa kalau saya lihat yang dari agama-agama lain di luar nih katolik ini di Indonesia gak mengerti kekristenan jadi ini mereka kristenan itu kristen semua asal kata daripada katolik Yesus itu dari katolik kami sebagai denom kembuan hanya percaya kepada bapak bapak kami yang di sorga itu aja nah jadi kalau banyak dibilang katolik begini-begini harus tahu diri dong saya aja harus menghormati katolik karena saya pakai alkitab mereka nah kalau yang perjanjian lama itu kan apa namanya Yahudi punya ya kan Judaisum yang dibilang segala macam itu oke aja tapi Injil khususnya ini katolik yang bikin di seluruh dunia paham sejarah ya terima kasih ya katolik adalah kata sifat artinya universal jadi pada awalnya semua orang percaya baik di Yunani Jerusalem Antioquia dan Mesir sampai ke Roma gereja-gereja bersifat universal tetapi karena gereja salah satu gereja lokal di Roma sudah sesat akhirnya gereja-gereja yang lain memisahkan diri dan gereja Roma yang sudah sesat ini pada akhirnya mengambil kata sifat katolik menjadi nama institusi untuk mengklaim diri paling benar dan jutaan jiwa apakah gereja yang didirikan Yesus adalah suka berperang tidak hanya Lucifer gereja Romawi dan diteruskan menjadi para paus dan sekarang para paus adalah anti-Kristus terima kasih waktu saya selesai baik cakurung kamu cakurung saya pikir tidak ada lepas kamu bicara karena kamu dan hidupmu kamu mengerti dari mana maka saya katakan kepada anda karena manusia terputu orang beribadah secara hari minggu mulai tahun 331 diresmikan dengan Konstantin 335 baru ada katolik menembah pada hari minggu kau cari sejarah dimanapun tidak akan pernah ada itu tidak pernah ada orang berhari minggu pada zaman itu tapi pada tanya dari tahun 331 belum pernah orang berhari minggu ke gereja beribadah kalau kita ngomongin katolik kita lihat negara 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 super power itu orang Kristen ya dibombardir ntar loh penguasa penguasa dunia ini adalah Inggris dan Amerika Inggris Amerika agamanya apa agama Kristen kalau kita mau melenyapkan lo di muka bumi ini bisa Israel Amerika Inggris paling paus cuma pura-pura damai lah lagian kalian kan sudah mensahkan LGBT batang udah mau dimainkan lo ngelawan batang aja lo gak bisa tapi mau jadi bos ya kan ntar di bom sama Amerika nangis di bawah mama Israel nangis berak kambing usah lo diajarin kalau Yesus membaca Alkitab Musa di baik Allah itu kami tidak menolak itu karena zaman Musa dan zaman Yesus itu beda ratusan tahun maka semua itu hal yang tertulis itu harus dibaca jadi soal luga ini luga ini kan saya yang ngutus luga untuk menjadi orang karismatik biar tersesat seperti itu soal katolik itu kalian mau bantah pasti tentang katolik katolik itu universal umat keseluruhan pada waktu itu sebelum ada denom-denom lain ketika ada agama makanya dikatakan agama katolik maka dari situlah Yesus itu agamanya katolik bukan protestan bukan karismatik orang karismatik dan protestan keluar dari gereja yang universal itu menciptakan gereja yang sendiri buat tafsiran tersendiri terhadap hal kita iya jadi saya gak tahu ya apakah semua katolik seperti itu terlalu apa ya terlalu beriman kepada denom gitu jadi gak gak memperdulikan gitu hukum dan isi dari Kristus itu sendiri kalau menurut saya sih begitu Bang Petrus ini gitu loh kalau kamu sentimen sama Martin Luther lah siapa ya bapak-bapak jaman dulu gitu ya kamu buka kamu lihat kenapa gitu jangan kan bapak Luther jaman dulu saya juga bisa gitu saya juga bersedia melakukan protes kenapa karena kekejian kan begitu itu aja coba introspeksi diri bener gak iman kamu begitu gitu loh Kristen apa bukan seperti itu aduh bagus lah kalau kau sudah sadar jadi Petrus juga itu pada saat itu dia tidak beragama katolik kau jangan sembarang Petrus kau sudah pakai Petrus baru aku tidak tahu lagi Petrus itu agamanya apa kepercayaannya apa pada saat itu dia itu orang dia itu dia beragama atau berkepercayaan pada saat itu adalah Yudaisme jadi kau jangan ngomong sembarangan dan murid-murid Tuhan Yesus itu mereka mencatat tentang perjalanan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus pengajarannya jadi kau jangan memutarbalikan kau bilang Alkitab itu katolik yang punya dari dunia mana yang punya kitab-kitab itu orang Yahudi supaya kau tahu karena Tuhan Allah itu berperkara di atas orang-orang Israel itu dia jangan kau ngomong kosong bicara katolik-katolik apa kalian cuman datang ambil kegulungan kita bisa jemaat supaya kau tahu jadi cerita ngibur dari mana bahwasannya Martin Om Martin Luther Om Swingley Om Calvin itu damai-damai aja cerita ngibur dari mana sama-sama pencuri tapi sama-sama saling cakar-mencakar ya jadi ketika Anda mengatakan katolik itu agama perang dulu para rasul muridnya Yesus itu dikejar oleh tentara Romawi pernahkah mereka melawan tidak mereka semua mati sahid mati secara martir dari mana Anda mengatakan bahwasannya katolik itu agama perang Yesus oh umat katolik menuliskan apa gigi jangan diganti gigi mata jangan diganti mata lah kamu belajar kepada Om Swingley Calvin yang saya ya jadi saya salut ya terima kasih kepada katolik saya juga kalau ada kekurangan katolik juga kita hanya diskusikan jadi kalau si Bapak Nabi itu bilang katanya agama terbesar di dunia ini adalah katolik jadi wawasannya harus internasional ya itu Bapak Nabi gak jelas itu jadi sekali lagi katolik yang terbesar ya kan di Indonesia saja yang paling itu kan nah sekali lagi dan itu seperti mencerdaskan dan mencuri Tuhan-Tuhannya orang katolik dan itu Alkitab ini menurut Pak Ronald Alkitab itu yang mengkanonisasi adalah rasul-rasul tapi yang membukukan Alkitab ini adalah katolik saya setuju kalau itu bilang bahwa perjanjian lama itu adalah judaisem atau apalah Israel apa mesianik atau apa itu dengan dia tidak pakai kata Yesus dia pakai kata Yesua dan Yahweh Elohim dan segala sama seperti Yesus memilih dua belas para rasul namun satu rasul itu dirasuk oleh setan yaitu Judas Iskariot begitu juga gereja-gereja pada abad pertama ada banyak gereja dari Alexandria Mesir sampai Roma tapi ada satu gereja yang dimasuki oleh Lucifer dan menguasai namanya gereja Roma Katolik sehingga semua gereja-gereja yang lain memisahkan diri dan keluar dan untuk membenarkan dirinya gereja Roma ini mengambil kata sifat Katolik menjadi nama institusi gerejanya tetapi puji Tuhan ada orang-orang Katolik yang di gereja Roma ini baik namanya Martin Luther dia keluar dan meluruskan kembali ajaran dan memberontak kepada Lucifer tersebut jadi Katolik adalah kata sifat tetapi ada satu gereja di Roma dikuasai oleh Lucifer dan gereja itu menamakan dirinya Katolik yang awalnya kata sifat menjadi nama institusi terima kasih waktu saya sudah selesai habis di atas batukarang ini adalah saya dirikan jemaat kata Yesus kepada Petrus dengan makna di atas Yesus semua yang beriman buatlah berkumpul bukan berarti pernah Yesus membuat agama Katolik atau gereja Katolik tidak pernah ada tidak pernah ada itu bro Petrus mencerdaskan tidak pernah ada itu dan itu makna maka diambillah itu dari Alkitab itu dari kisah itu dari ayat itu maka dibuatlah gereja Santo Tomas gereja Tuhan gereja Petrus semua dialihkan di sana dari kata-kata batukarang itu sebabnya gereja Katolik tidak dilapisi hanya nampak batunya yang dibangun itu batu batu supaya lambang itu adalah batu sampai sekarang detik ini gereja Katolik khususnya keseluruhnya mungkin di Indonesia tidak dilapisi itu makna di dalam batu bukan berarti agama Katolik Yesus supaya kamu memahami secara sederhana agama Katolik Katolik itu berkembang bukan karena menginjil tapi karena beranak pinak beranak cucu jadi gereja Katolik itu besar besar jumlahnya besar tenaganya nggak ada contoh Brazil itu negara termiskin Argentina itu negara termiskin lihat banyak kumuh di sana tapi lu lihat orang Kristen Amerika Inggris Jermais itu negara-negara paling ngeri di dunia kenapa? karena Tuhan bersama mereka jumlah boleh banyak ya tapi itu juga dulu sekarang yang memenangkan ada orang Kristen karena yang menginjil ke seluruh dunia itu banyakkan penginjil penginjil dari Kristen orang Katolik mana pernah menginjil paus aja di sembah-sembah ya bikin mujijat nggak bisa bikin kesembuhan nggak bisa tapi masih mengaku paling ngeri di Indonesia kan saya sudah bilang Katolik itu bukan penginjil kenapa bukan penginjil karena tulisan para rasul pada waktu itu kami simpan di dalam peti karena Yesus sendiri yang membangunkan gereja Katolik itu ceritanya kami tidak baca lagi tentang Injil itu tanpa Injil kami tetap mengenali Yesus Kristus melalui Petrus Petrus itu murid Yesus itu sendiri dia paus pertama itu makanya setelah Injil itu dikanonisasi atau tulisan-tulisan para rasul itu dikanonisasi akhirnya Luther mencuri Alkitab itu kenapa Luther mencuri Alkitab itu karena Luther mau mendirikan gereja sendiri keluar dari gereja yang universal itu yang dibangun oleh Yesus akhirnya umat-umat Luther ini membuat penafsiran sendiri terhadap Alkitab itu akhirnya muncullah denom-denom baru gak jelas geo-karismatik prosesan-prosesan itu seperti itu ceritanya iya gereja protestan itu di Jerman ya itu patung Martin Luther itu sangat besar itu saudara-saudara dimana Martin Luther itu memegang apa namanya itu memegang kekuasaan pada saat itu ya jadi patungnya pun dibuat sampai sekarang disembah oleh protestan itulah bapak mereka bukan Petrus lagi ya Anda mengatakan gereja-gereja lain berpisah dari Katolik Roma berarti ini membenarkan ya bahwasannya dulunya dulunya gereja itu cuma satu terus mendirikan gereja-gereja yang lain itu gereja setan ya gereja tetap gereja setan tetaplah gereja setan ya tidak bisa mengganggu gereja yang asli putus asa lalu mencuri kitab suci bawa ke lain tempat lalu buat gereja sendiri lalu buat patung sendiri tuh buat patung sendiri katanya ya itu kerjaannya begitu orang Kristen manapun kalau benar pasti ada hadirat Allah dalam hidupnya pengajarannya pasti gitu enggak yang ngarang-ngarang kemana lagi loncat kemana oh 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 enggak kayak gitu itu ngarang menyebar-nyebar terperkecahan itu namanya begitu segala Martin Luther lah dibawa-bawa jaman begini gitu alkitabnya emas sama buktinya yang dipakai alkitab ini nih enggak ada perbedaan apa ini alkitab yang udah diprotes atau belum coba dia berani cerita enggak soal itu jadi bro petrus dan bro mencerdaskan kalau mau jualan agama bukan disini tempatnya percuma enggak udah enggak laku kalian mau jual-jual agama disini ya karena umat itu sudah pintar mereka tahu mana ajaran yang benar saya kasih tahu ya Luther keluar dari katolik itu karena ada inkludensi disitu supaya kau tahu surat penghapusan dosa dijual belikan ya pungut duit dari jemaat menipu jemaat ya supaya kau tahu dan saya kasih tahu ya jemaat mula-mula itu adalah Kristen ya pengikut Kristus itu yang betul bukan katolik dan kitab-kitab pada saat itu ya itu adalah punya orang yudaisme dan rasul-rasul itu juga orang-orang yang beragama yudaisme ya mereka punya kepertinan yudaisme mereka tuh suku-suku Israel itu supaya kau tahu jadi jangan kau bawa-bawa dari dunia mana kau bilang katolik-katolik kalau ngomongnya sembarang lah jadi gereja dia lebih aku banget jadi murid-murid mencatat tempat menghidupkan kalau bilang kalau mengajarkan tentang enggak apa wah 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 Wow 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 satu-satu Alkitab yang dari ortodoks diserang dan dibunuh oleh Roma katolik Roma katolik pimpin perang salib jadi agama perang itu agama musifer Roma katolik ini menemukan katolik gereja setan karena membantah katolik protestan ini keluar dari Eropa hukum salib itu yang punya mana ya yang menjatuhkan hukuman mati di salib itu orang-orang yang sebagainya orang-orang itu apotolik ya betul aduh raung kok iya dulu lah kau tuh cuman jadi provokasi semua ngauk-ngauk gitu betul sekarang saya mau tanya Bang Aposita Bang Aposita tolong kasih tahu kah rasu-rasu di salib ya ada yang dipenggal juga benar ya nah apostolik jawab itu itu hukuman dari mana itu imperium mana itu imperium mana Bang Aposita Roma Roma oh iya betul lah itulah aduh Roma katolik dia 50 juta di abad keberapa di kristian ortodoks perang salib dia komando ini Roma katolik kaus antikristus itu Lucifer makanya Martin Luther keluar karena tidak bagus gereja katolik di kuasi Lucifer pembunuh makanya orang keluar jadi jangan membenarkan terus diam dulu biar aja dia ngomongin terus Jangan membenarkan diri Gereja Roma Katolik itu adalah Gereja setan Lucifer Sudah bekerja, suka membunuh orang Berperang, membunuh Kristen Ortodoks Membuang umat-umat Islam Diam komando perang salib Dan lain sebagainya, bukan perang pemerintah lagi Gereja Roma yang Komando, Paus yang komando Atas nama Perang Suci Agama Jadi itu Roma Katolik, itu gereja perang Gereja Lucifer, makanya orang-orang Keluar memprotes Dan orang-orang yang protes itu pun dibakar Di hukum mati dan lain sebagainya Itu bukan ajaran Kristus, bukan ajaran Yesus Itu ajaran Lucifer Mereka datang menjaga Mereka datang menjaga Ambil menjadikan nama Institusi Gereja Roma Katolik Jadi jelas ya Gereja Katolik itu adalah gereja sesat Lucifer kalian semua ke neraka Kalau tidak bertobat Kalau tidak keluar dari Katolik, masih menyembah patung Neraka lah tempatmu Petrus Makanya banyak orang manggarai sekarang Petrus, orang manggarai sekarang Anda orang manggarai, saya orang Mere Orang manggarai sekarang sudah banyak keluar dari Katolik Karena mereka sadar Saya manggarai Saya manggarai, saya manggarai Iya, saya manggarai Orang manggarai sekarang banyak keluar kok dari Katolik Saya tahu bang Saya tahu bang Karena mereka sadar Saya ini Maumere asli Keturunan Raja Maumere Saya keluar dari Katolik Karena saya sudah belajar semua ini Saya belajar semua ini Jangan bahas suku Dengar dulu Saya diskusi sama kau Saya bukan bahas suku Saya sampaikan data-data saya Alamat saya Supaya Anda kenal saya Saya dari mana Itu bukan saya suku Bukan masalah suku Saya sampaikan alamat saya Jadi gereja Katolik Roma Itu adalah gereja sesat Lucifer Dia pemimpin komando Membunuh Saya restor dulu dari tadi Itu terus Kalau Petrus jawab Apas suatu apostolik Dian dulu Kalau diam kau itu tidak punya hak untuk bicara Karena kau tidak jelas Kau Kristen mana Tidak tahu kau Begini Kalau tidak usah ngomong Jadi jangan kalian membenarkan diri Sudah sejarah Sudah jelas Kristen itu Katolik punya Jangan curi-curi Itu hanya Kristen Katolik Ditahan jiwa Komando perang dia Perang salib namanya Padahal orang-orang Islam Di sana bukan perang agama Mereka melapuk hilangga Tapi tak itu Katolik yang bikin Koronak 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 Jangan cuma modal congor Dan apostoli Kalau perang antara negara pemerintah Ya boleh-boleh aja Tapi jangan lupa Kita kan Waktu itu Kalian mengolok-olok Kita dengan sebutan Kristen Kan Akhirnya sekarang Kita jadi besar Sekarang gereja setan Gereja setan dari Ronald dan Apostolik Kau itu yang gerejamu Yang gereja setan Kau Begini Jadi permisi ya Saya turun dulu Bang Petrus ya Terima kasih Selamat malam Mudah-mudahan Anda sadar ya Tahuan kita semua Mati Karena dianggap Karena dianggap menyebarkan ajaran sesat Melawan otoritas gereja Atau Dari ajaran katolik Alasan eksekusi Alasan eksekusi Pandangan Bruno dianggap sebagai ajaran sesat oleh gereja katolik Ia menyangkal beberapa doktrin dasar seperti Trinitas, Perawan Maria, dan dogma lainnya Cara eksekusi Ia dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Inquisisi Roma pada tahun Serihan Matas di Campo de Fiori, Roma 2. Jan Hus as latar belakang Jan Hus adalah seorang reformis agama dari Bohemia yang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di dalam gereja katolik Mirip dengan apa yang dilakukan oleh John Wycliffe di Inggris Alasan eksekusi Hus menentang beberapa praktik gereja, termasuk penjualan indulgensi dan kekayaan berlebihan para imam Pandangannya dianggap sebagai ancaman bagi otoritas gereja Cara eksekusi Ia dibakar hidup-hidup setelah dihukum oleh Konsili Konstanz pada tahun Serihan Matas Papsi 19 Meskipun dia awalnya diberikan jaminan keamanan untuk hadir di konsili tersebut Latar belakang Tyndale adalah seorang sarjana Inggris yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris agar lebih banyak orang bisa membacanya Tindale dianggap kontroversial karena pada saat itu gereja katolik hanya mengizinkan Alkitab dalam bahasa Latin Alasan eksekusi Tyndale dianggap sebagai pemberontak oleh otoritas gereja karena menerjemahkan Alkitab tanpa izin dan karena pandangan teologisnya yang mendukung reformasi protestan Cara eksekusi Ia dieksekusi dengan cara, dicekik, dan kemudian dibakar pada tahun Ziriblilbel Zidigo VI di Belgia Jacques de Molay Jacques de Molay adalah Grand Master terakhir dari Ksatria Templar Sebuah ordo militer religius yang kaya raya dan berpengaruh Pada awal abad XVI, Raja de Vath dari Pransis dengan dukungan Paus Clement Vass menindaklanjuti ordo ini karena mereka dianggap terlalu kuat dan kaya Alasan eksekusi De Molay ditangkap, diinterogasi, dan akhirnya dituduh melakukan ajaran sesat Tuduhan ini sebagian besar berhubungan dengan motivasi politik dan keuangan Raja Philip Cara eksekusi Ia dibakar hidup-hidup pada tahun Ziriblilbel XVI setelah pengadilan Inquisisi memutuskan bahwa ia bersalah atas tuduhan tersebut Michael Servetus Sisi latar belakang Servetus adalah seorang teolog, ilmuwan, dan dokter Spanyol yang mengkritik doktrin Trinitas dalam gereja Katolik Dan memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan para reformator protestan seperti John Calvin Alasan eksekusi Setelah melarikan diri dari Inquisisi Katolik, ia akhirnya ditangkap di Genewa dan dieksekusi oleh otoritas Calvinis karena pandangan teologisnya Kasusnya menunjukkan bahwa baik gereja Katolik maupun pihak protestan dapat menindak pandangan yang dianggap sesat Cara eksekusi Ia dibakar hidup-hidup di Genewa pada tahun Ziriblilemba 53 Latar belakang Marguerite Porete adalah seorang mistikus dan penulis dari Pransis Ia menulis sebuah buku berjudul Mirror of Simple Souls Yang menjelaskan ajaran mistis tentang cinta dan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perlu perantaraan gereja Alasan eksekusi Buku dan ajaran Marguerite dianggap sesat oleh otoritas gereja karena menantang otoritas gereja Katolik Dan mendukung gagasan hubungan langsung antara individu dan Tuhan tanpa hirarki gereja Cara eksekusi Ia dibakar hidup-hidup di Paris pada tahun CD de Gabel 10 setelah menolak untuk menarik kembali ajaran-ajarannya Tujuh Peter of Bryce? What? Latar belakang Peter of Bryce adalah seorang tokoh yang memimpin gerakan Petrobrusian Yang menolak berbagai ajaran dan praktik gereja Katolik Termasuk pembaptisan bayi, pemujaan salib, dan perayaan misah Alasan eksekusi Ia dianggap sebagai heretik bidat oleh gereja karena menentang ajaran-ajaran resmi Gerakannya menantang kekuasaan gereja dan mendapatkan banyak pengikut Cara eksekusi Ia dibunuh oleh masa yang marah pada tahun CD 1 Ia dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keagamaan yang dijaga oleh otoritas gereja Kesimpulan Eksekusi terhadap tokoh-tokoh ini terjadi dalam konteks sejarah ketika otoritas gereja dan otoritas politik seringkali bekerjasama untuk mempertahankan tatanan yang ada Dan menekan segala bentuk perbedaan atau pemberontakan yang dianggap dapat merusak stabilitas dan kekuasaan mereka Tuduhan ajaran sesat atau heresy seringkali menjadi dasar untuk menindaklanjuti orang-orang yang memiliki pandangan berbeda Atau mencoba melakukan reformasi Banyak dari kasus-kasus ini juga menunjukkan bagaimana gereja Ia berusaha mempertahankan dogma dan mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap dapat merusak kontrol spiritual dan sosial mereka atas masyarakat Hal ini mengakibatkan hukuman yang sangat berat Termasuk eksekusi Terhadap mereka yang dianggap menyimpang atau mengancam otoritas gereja-gereja katolik Terima kasih telah menonton!